Halo teman-teman, Solidair dimanapun kalian berada, jadi di kesempatan ini saya dapat bertemu dengan salah satu aktor di Pable ya yang mungkin di gerakan disabilitas itu tidak asing lagi ya dengan sosok beliau. Dan ini sudah ada di samping saya, sekarang beliau nanti bisa perkenalan sendiri tentang latar belakangnya, kemudian kesibukan hari ini, dan harapannya nanti kita akan berbincang lebih jauh ya mas, terkait dengan isu disabilitas hari ini seperti apa. Nah kemudian nanti juga kita akan banyak mengulik tentang keseharian bintang tamu kita kali ini, apa aja, yang itu mungkin nanti bisa menjadi inspirasi ataupun menjadi pembelajaran untuk kita semua ya dari aktivitas beliau. Oke, mas boleh memperkenalkan diri mungkin? Oke, ini saya, nama saya Didik Bibianto, saat ini saya tinggal di Madiun, di kabupatennya mas ya? Kabupaten Madiun? Kabupaten Madiun, bukan kutanya ya. Saya tinggal di Kabupaten Madiun dan saya juga seorang disabilitas nitra, saya seorang low vision. Dan saat ini penglihatan saya atau lapang pandang saya tidak lebih dari 20%, tapi saat ini saya masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti pada umumnya orang-orang di sekitar saya. Dan untuk kegiatan di sini saya selain usaha, saya punya usaha ternak, usaha peternakan gitu, dan juga sekaligus mendampingi teman-teman penandang disabilitas dan pemberdayaan ekonomi untuk mereka di bidang usaha peternakan dan juga kesibukan saya sebagai seorang dokter hewan. Oh, itu dia. Jadi, di edisi Divapun sekali ini kita mencoba untuk mengobrol dengan Mas Didik, tadi sudah perkenalan teman-teman, dan punya keseharian yang luar biasa ya sebenarnya, dari mulai kerja-kerja pengorganisasian, kemudian aktivitas di rumah juga ada sebagai dokter hewan ya. Nah, ini nanti kita akan ulik terkait dengan aktivitas jadi seorang dokter hewan. Oke, Mas. Kabar baik ya, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini sebenarnya baru nyampe dan kita baru prepare juga untuk langsung take podcast gitu ya. Mas Didik juga baru ganti pakaian tadi situ. Dan kita sudah dikasih jamuan, jadi di belakang kamera ini ada banyak jamuan dari Mas Didik. Jadi merepotkan ini, Mas Didik. Enggak, santai aja. Nah, Mas Didik, gimana ini kabar Mas Didik ya? Kemudian teman-teman di Kabel di Madiun, bagaimana kabarnya gitu? Ini biar teman-teman di Jogja juga tahu gitu ya, apa yang sedang dikerjakan dan apa yang sedang mungkin jadi sering menjadi topik pembicaraan atau diskusi di teman-teman di Kabel di Madiun. Iya, ini kalau teman-teman di Madiun ya, setiap teman-teman di Kabel Mas ya, itu yang saya tahu ya teman-teman yang sampai saat ini saya dampingin. Saya dampingin, ini kan saya kan dapat grant dari Australia Award, karena saya sebagai salah satu alumni program short course-nya beliau, short course-nya mereka. Ini saya dapat grant dari mereka untuk mendampingi teman-teman penyandang disabilitas dan juga familinya. Kenapa disebut familinya? Karena ini dari yang saya dampingin itu kebanyakan itu teman-teman penyandang disabilitas dari disabilitas mental dan intelektual. Jadi untuk menjalankan usaha peternakan, itu kan mereka juga butuh familinya. Karena juga banyak teman-teman disabilitas di sini yang tidak sekolah, Mas. Jadi bahasanya yang tahu kan, bahasa ibunya kan keluarga dan orang di sekitarnya dia. Saya pun kalau komunikasi dengan mereka, kalau dengan bahasa isyarat itu, mereka juga nggak tahu. Itu untuk teman-teman yang tuli ya, yang tuli. Tapi kalau untuk teman-teman yang intelektual maupun mental itu, mutlak saya butuh keluarganya. Keluarganya ya, untuk bisa berkomunikasi gitu. Untuk bisa berkomunikasi, ya. Karena kan untuk bidang peternakan ini kan tidak murni di peternakan saja, Mas. Itu juga ada untuk pakannya. Juga untuk nanti bagaimana pengolahan kotoran hewan yang kita sebut kohe itu. Jadi kan aku rasa kalau aku mendampingi langsung ke defablinya ya kurang efektif. Jadi perlu melibatkan mungkin pendamping atau orang yang di sekitarnya dalam hal ini keluarga gitu ya, Mas. Makanya kan judul grand saya kan pemberdayaan ekonomi melalui bidang peternakan untuk teman-teman defabl dan keluarganya. Dan keluarganya, oh gitu. Itu sudah berjalan berapa lama, Mas? Sudah saya dapat grandnya dari 2020 sampai sekarang. 2020 sampai sekarang? Iya. Sebenarnya grandnya sudah selesai tahun kemarin, 2022 kemarin sudah selesai. Tapi sampai saat ini kan aku tidak bisa setaham-setaham memutus mereka saja, Mas. Karena dari situ juga mereka jadi ketergantungan juga, loh. Setidaknya mereka nanya-nanya. Karena selama ini kan teman-teman di Sabuk Pabud juga jarang kesentuh, Mas. Apalagi yang di kampung-kampung itu. Ya mereka kesentuhnya biasanya itu hanya sebetulnya cariti. Jadi ada bantuan. Jadi untuk pemberdayaan kapasitas mereka itu aku rasa kurang. Dan kalaupun yang untuk teman-teman cewek ada pelatihan memasak, begitu-begitu kan. Aku rasa kan itu program yang boring. Iya. Itu-itu aja gitu ya. Itu-itu aja. Dan setelah itu apa? Kalau peternakan kan dia akan bisa sustain, akan bisa berkelanjutan, Mas. Karena beranak pinak itu tadi ya? Iya, beranak pinak itu untuk teman-teman yang beriding. Jadi kan dari ini mungkin kata banyak orang ini program. Kayak program perdana gitu ada di sini. Dan kemarin juga ada salah satu orang atau yayasan yang peduli yang mereka langsung mengasihkan ke ternak domba-nya itu ke masing-masing defable itu. Jadi kemarin itu ada 18 orang defable yang dapat bantuan. Jadi per orang itu dikasih dua-dua-dua begitu. Petina, nanti jantannya pinjem penyak saya. Karena saya kan di belakang juga ternak domba. Nah yang ikut di dalam programnya Mas Didi ini berapa orang? Ini yang aktif 33 orang. 33 orang? Yang aktif, iya. Itu defable-nya? Itu defable semua. Jadi saya kan melibatkannya kan melibatkan defable dan keluarganya Mas. Itu defable semua. Kalau dengan keluarganya banyak. Jadi misalnya defable saya nanti yang nampingin ada Mas Imawan, Mas Sandi. Kalau itu dihitung ya banyak. Itu defable-nya aja. Apa aja Mas yang didapatkan oleh mereka ketika ikut di dalam program ini? Ya otomatis kan perubahan perilaku. Bagaimana cara mereka mengolah proses peternakannya itu. Jadi kan selama ini mereka hanya pelihara, cari rumput, atau cari pakan hijauan, nah dikasih makan-makan. Kalau ini kan di program saya kan, saya memanfaatkan lahan yang tidak kepakai untuk menanum hijauan pakan ternak itu yang kita sebut HPT itu. Itu ditanam di, banyak kan di sekitar, apel kita tinggal di kampung kan banyak lahan-lahan yang tidak produktif itu Mas. Itu kan kalau kita tanam rumput kan bagus. Terus kemarin saya juga kerjasama dengan LMDH dari Perhutani. Itu kita dikasih satu hektare lahan untuk nanam rumput. Nandam rumput, untuk si pakannya setengah ini. Jadi mereka yang mau silahkan ambil, jadi biar yang selama ini mereka tahu kerumputan itu-itu aja. Jadi saya kemarin datangin dari Wonosobo, tapi itu pribadi saya ya, saya bagi-bagiin aja bibitnya. Prosesnya, proses awal program ini gimana berjalannya Mas? Mungkin bisa diceritakan gitu dari awal, dari asesmen teman-teman di Babelnya mungkin gitu ya, atau pemilihannya bagaimana gitu. Ada seleksi atau tidak gitu. Untuk asesmennya, kalau seleksinya saya sama saat ini kan enggak ada Mas ya. Pokoknya yang bisa saya jangkau, tidak ada penolakan dari keluarganya, terus saya jangkau. Soalnya kan belum tentu loh Mas, orang yang bapak ibunya, keluarganya berpendidikan itu mau terima keberadaan kehadiran kita itu belum tentu loh Mas. Ada salah satu contohnya itu teman saya sendiri, dia juga seorang pegawai Bang. Dia punya kedudukan lah, tapi jadi anaknya juga jarang diliput loh Mas. Anaknya pun tidak disekolahkan loh Mas. Tidak disekolahkan? Tidak disekolahkan. Karena dipabel itu? Anak sipi ya. Enggak tahu mungkin apa belianya repot atau gimana saya enggak tahu. Karena ada juga tetangga saya disini itu yang malu juga ada Mas. Malu karena punya anak seperti itu, anak dipabel gitu. Jadi kan sebenarnya kan saya datang kan tidak hanya murni untuk dia, kan juga untuk keluarganya dia. Iya, betul. Berarti emang untuk target dari teman-teman dipabel sendiri, dari yang bisa dijangkau oleh Mas Didi aja gitu ya. Kalau organisasi dipabel disini, apakah program itu juga menjangkau teman-teman organisasi dipabel disini? Atau pion itu dari rumah ke rumah saja? Iya, kalau program saya dari rumah ke rumah, tapi saya tidak lupa juga melibatkan organisasi dipabel. Karena kan ada keunakan saya. Saya satu rumah tiga rumah dipabelnya. Satu rumah tiga? Satu family saya itu tinggal. Saya harus kakak Ibar saya itu kan dia daksa. Sama ini intelektual. Anaknya kakak saya itu di rumah disini. Nah, itu karena dia kebetulan dia sekolah. Jadi saya kerjasama dengan sekolahnya dia juga. Jadi saya menjangkau menurutnya dia yang bisa terjangkau oleh saya. Wah, luar biasa. Dan disini kan juga ada SLB. Itu juga saya jangkau. Jangkau juga gitu ya. Oke, oke. Nah, sampai sekarang perkembangannya gimana Mas Ternaknya? Apakah sudah misal menghasilkan sesuatu gitu? Atau memang ini masih proses yang belum selesai gitu? Saya rasa kalau proses itu tidak akan selesai. Karena kan Ternak itu kan dia akan berkelanjutan terus. Apalagi kemahian yang dapat bantuan dari yayasan itu kan saya sudah beranak pina. Jadi kita dikasihnya kan betina. Jadi nanti selama dua tahun. Sebenarnya dikasih sih. Tapi saya untuk mengikat mereka. Soalnya saya nggak mau dikasih karena mereka udah nggak salah dikasih, di jual. Jadi saya ikat dengan kontrak. Oh, ada kontraknya? Oh, sebenarnya itu kan hanya ikatan mental aja sebenarnya kan. Jadi nanti setelah dua tahun. Induk nyata ambil. Anaknya saya silahkan dipelihara lagi. Itu kan udah punya cucu selama dua tahun. Anaknya pun udah jadi nenek. Nah itu nih Induknya saya lempar ke yang lain. Jadi berkesinambungan gitu. Itu kayak program bergulir gitu loh mas. Jadi semuanya kebahagiaan. Oh gitu, oke. Dan itu. Wongkong dari peternakan itu kan tidak hanya daging, tidak hanya dijual dalam bentuk ternak hidup. Mereka kan juga bisa jual ininya. Kotoran dewannya itu. Kotoran dewannya. Akhirnya sekarang lagi boomingnya kelangkaan pupuk. Itu sangat dicari orang. Nah saya penasaran, dengan program ini apakah ada kaitannya dengan minatnya Mas Didi sebagai dokter hewan? Nah ini jujurnya sangat berhubungan tuh mas. Saya seorang dokter hewan dan juga saya saat ini nanganin untuk bedang peternakan. Jadi sangat berhubungan. Oh gitu, oke, oke. Nah, balik lagi pertanyaannya. Apa yang membuat Mas Didi tertarik dengan, mungkin mengasih perhatian terhadap hewan dan tertarik dengan pengetahuan kehewanan gitu ya? Karena pesen saya udah dari kecil Mas, saya udah di hewan Mas. Dan saya waktu, zaman saya dulu masih ada tuh. SMA saya aja dulu juga sekolah peternakan. SMA sekolah peternakan di tengah atas. Kemudian saya melanjutkan studi saya di kedokteran hewan itu. Jadi memang saya, pesen saya di hewan. Oke, oke. Nah itu mungkin satu cuplikan bagian dari hidupnya Mas Didi ya. Yang membentuk Mas Didi hari ini gitu. Nah, kita akan lebih banyak nih, apa namanya, mendapat informasi tentang background dari Mas Didi. Mungkin Mas Didi bisa cerita ya, perjalanan Mas Didi dari dulu, bahkan sempat di Jogja ya. Iya, saya juga pernah sama. Ohana, hai Ohana. Halo Ohana, nanti kasih salam buat Mbak Arisna dan kawan-kawan. Nah, apa namanya, kemudian berproses di Jogja dan sampai membentuk Mas Didi hari ini. Itu mungkin bisa diceritakan gitu Mas. Perjalanan awal bisa sampai ke Jogja, kemudian memutuskan untuk balik lagi ke sini. Iya. Kalau saya, awalnya ke Jogja itu kan, awalnya saya di Jogja kan, saya sedang melanjutkan studi saya di UGM Mas. Saya mengambil second master saya, master kedua saya di UGM tuh. Nah, dari situlah saya terjadi masalah di mata saya ini. Jadi, saya seorang di Pabel, love vision ini saya tidak dari kecil. Saya ini mu'alaf, Mas. Mu'alaf. Di Pabel Dadakan. Di Pabel Dadakan. Iya. Dan dari situlah Mbak Arisna yang merangkul saya untuk bergabung sama teman-teman disabilitas itu. Di Ohana itu? Iya, di Ohana. Berapa tahun itu Mas di Ohana? Di Ohana, dari Ohana. Sebelum dibentuk itu Mas. Sebelum dibentuk. Berarti salah satu pendiri ya termasuknya? Kurang tahu saya kalau pendiri. Pokoknya itu waktu rencana dulu ya, waktu ada organisasi itu kita ngobrol-ngobrol gitu. Saya sama Mbak Arisna, saya Mbak Almarhum Yusdiana dari NTB itu. Sama Mbak Nih Ayatul Wafiroz sekarang yang di Senayan. Beliau, hai Mbak Nini. Dan Mbak Nini juga kebetulan teman-teman saya satu alumni dari University of Hawaii. Oh di Hawaii. Kami sama-sama pernah kuliah di Hawaii. Itu jenjang? S2 saya. Master saya di sana. Postgrad saya di sana. Kalau S1nya di mana Mas? S1 saya di Udayana. Udayana. Kedokteran Hewan Udayana. Kemudian melanjutkan studi di Hawaii itu. Itu saya sama-sama bareng Mbak Nini, Mbak Arisna, dan Mbak Yusdiana itu kita satu. Itu bisa sampai ke awal gimana Mas ceritanya? Prosesnya panjang Mas. Awalnya niatnya mau liburan terus studi gitu ya? Atau gimana? Saya kebetulan kan sebelum ke sana kan saya bekerja dengan pemerintah Australia untuk penanggulangan HIV AIDS. Untuk teman-teman beresiko tinggi tertular itu. Jadi sama pekerja seksual, komersil, baik itu cewek, cowok, maupun teman-teman LGBT. Saya kepekerja di situ. Terus based on my working experience, saya dapat beasiswa itu dari Ford Foundation. Berapa hari? Berapa tahun Mas? 30 bulan. 30 bulan? 30 bulan itu jenjang master saya. 30 bulan itu berarti 2 tahun lebih ya? 2 tahun setengah. Saya mau ngambil gedok terhaniwan nggak boleh. Kenapa nggak boleh Mas? Saya ngambilnya kesehatan masyarakat. Karena ngambil gedok terhaniwan mungkin di Amerika katanya mahal. Mahal ya? Iya. Jadi mereka tidak support untuk itu. Akhirnya ngambil? Kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat gitu ya. Oke oke. Berarti balik lagi ke sini itu tahun berapa? 2010. 2010. Langsung lanjut kuliah di UGM. Langsung lanjut kuliah di UGM. Iya tapi nggak selesai di UGM-nya. Oh berarti kalau ke Hawaii itu sebelum ini ya mas? Sebelum apa namanya? Gabung Ohana juga ya? Iya. Mungkin kalau saya nggak mau alas jadi defable. Saya nggak akan gabung Ohana mungkin. Iya ya oke oke. Nah mungkin bisa cerita juga mas. Apa yang sudah dilakukan gitu ya. Bersama Ohana gitu. Untuk teman-teman disabilitas. Waktu Mas Didi masih di Ohana gitu. Waktu saya di Ohana itu ya melakukan sesuai program yang ada di sana. Ya kayak legal drafting untuk kebijakan penyelan disabilitas itu. Saya juga dilibatin dulu di penyusunan Perdu Bali. Terus Perda DIJ itu kan terakhir-terakhir saya diajak. Sama Perda Bali saya itu diajak. Nah dan juga yang terakhir saya lakukan di Ohana itu melakukan survei. Survei aksesibilitas dan universal design itu di lima kabupaten dan satu kota mas ya. Di Jogja itu. Di Jogja. Itu survei di beberapa tempat. Ini sedikit nostalgia mas ya. Iya. Barangkali ada minat balik Jogja mas. Insya Allah. Insya Allah. Oke oke. Oke. Nah apa nih mas kira-kira yang membuat atau yang memutuskan Mas Didi. Oke lah kayaknya aku mau balik aja lagi ke Madiun dan melakukan pengorganisiran di sini gitu. Kalau saat ini teman-teman disabilitas di Madiun terutama saat Damping itu memang kita tidak ada lembaganya mas ya. Ya kami dari tapi cuma ada komunitas saja komunitas peduli kita namain itu. Ya memang rata-rata teman-teman ya kebanyakan dari justru dari familienya mereka dari keluarganya. Karena ada teman yang sipi yang bisa kemana-mana itu yang datang sering kumpul. Sehingga ada ikut acara. Acara itu ya keluarganya. Itu dan juga saya pengen juga mengamdi di kampung halaman saya yang tercinta ini. Apa yang saya punya gitu loh mas. Karena saya sebagai seorang dokter hewan ya saya melakukan pekerjaan saya sebagai dokter hewan praktek gitu di rumah. Itu kalau untuk teman-teman disabilitas karena itu sudah komitmen dari saya. Untuk teman-teman disabilitas dan juga keluarganya itu. Maaf, maaf ini saya tidak menarik fi tadi. Jadi itu kalau saya mengobatin diwanya mereka. Sudah komitmen dari diri saya. Komitmen dari... Iya. Saya dibutuhin mereka mengobatin entah kambing atau sapi atau kucingnya dia sakit itu ya. Saya memang tidak meminta. Iya oke. Berarti PIR memang balik pulang ke sini itu untuk itu ya pengabdian dan melakukan organisiran teman-teman dikobel di sini gitu ya mas. Bukan karena merasa bosan di Jogja kan mas? Enggak. Kalau mau saya ada kesempatan di Jogja itu ke Jogja lagi. Syukur-syukur kalau ada yang mau nyekolahin saya. Saya mau sekolah lagi. Oke. Bapak-bapak tadi di UGM belum selesai itu. Belum selesai. Kenapa mas itu mas cerita itu? Ya ini karena saya mau alaf ini. Oh karena mau alaf itu. Kebetulan di UGM itu kan saya ngambil ilmu gedokteran teropis, tropical medicine. Itu di gedokteran manusia loh. Saya ngambilnya. Saya satu-satunya dokter hewan yang sekolah di situ. Dan kebetulan teori saya selesai. Itu saya saat research. Saat itu kena masalah di mata saya ini. Entah kenapa saya tidak tahu. Karena langsung mas ini mas. Langsung? Iya. Enggak yang... Pelan-pelan gitu enggak. Mungkin kalau pelan-pelan kuliahku selesai mas. Karena saat saya kena itu langsung... Enggak kelihatan loh mas. Itu sekarang saya sudah mulai. Walaupun sekarang itu sekitar 20%-an aja penglihatan saya. Dulu saya enggak bisa dituntun saya dulu mas. Iya. Ya memang... Dari saya jadi di Fabel ini ya memang untuk proses penerimaan diri saya itu yang paling susah mas. Saya tidak menerima dengan keadaan ini. Ya Alhamdulillah ada Mbak Arisna tuh. Mbak Arisna yang selalu support saya untuk... Ayo Mas Didi bangkit, ayo kamu bisa, kamu bisa. Makanya saat saya... Saya 2 tahun masih enggak kemana-mana. Bahkan ketemu orang aja saya enggak mau mas. Saya sempat putih loh mas. Oh berarti proses... Saya enggak menghitam begini loh. Karena saya di dalam rumah aja. Karena di dalam rumah ya. Saya sempat putih loh. Berarti proses penerimaan diri itu selama 2 tahun ya mas? Iya. Itu Mbak Arisna sampai ngancem saya begini. Enggak apa-apa saya nyebut nama ya. Enggak apa-apa. Oh ini Mbak Arisna baik aja kok ya. Nah itu. Saya pertama itu diajak ke Bali. Diajak ke Bali untuk... Itu kayaknya itu workshop si RPD itu. Saya diajakin itu. Ya terserah sama-sama disana mau main. Terserah yang penting saman ikut saya. Yang saman enggak mau. Saya yang ke rumah mulu. Nah biar ketemu teman-teman di Fabel ya. Saat ketemu itu ya. Aduh mas aku seperti itu. Saya begitu. Dia pasti pertanyaan lagi mas. Nah apa yang... Mungkin ya salah satunya itu tadi ya. Ada sosok Mbak Arisna ya. Yang kemudian... Membangkitkan semangatnya... Mas Didi ya. Kira-kira ada hal lain lagi enggak mas? Yang membuat... Oh yang membuat mas Didi akhirnya... Oh ya ini kayaknya enggak bisa kalau kayak gini terus gitu. Aku harus bisa keluar dan lain sebagainya gitu. Itu justru itu dari cemohan orang itu mas. Itu dari cemohan orang itu apa ya. Sebenarnya kalau kita ngapain diskriminasi gini-gini. Ini memang dia membosankan mas ya. Ya dari cemohan orang itu yang membuat saya... Saya bisa bangkit lagi bisa ke teman-teman-teman. Dan... Ah itu udah sekolah tinggi-tinggi... Ujung-ujungnya buta gitu. Kok saya buta saya dihina orang aja. Saya harus melakukan apa yang bisa saya lakukan dengan kebutaan saya ini. Orang yang menghina saya itu juga kelasnya juga kalau bisa dibilang... Dari pendidikan jauh di bawah saya aja kok. Mereka bisa, saya harus bisa. Oke berarti kalau sekarang udah percaya diri ya? Udah pede ya? Ini percaya saya pede. Saya dimana-mana dikatain buta nanggung, dikatain buta gak jelas gitu. Saya track aja. Kalau ada orang lain bilang, eh buta-buta itu... Bagi saya sekarang sudah bukan suatu hinaan loh mas. Itu dia tuh ngasih tau saya. Kamu lo buka gitu. Jadi saya udah gak marah sekarang. Bener-bener. Kalau dulu saya ajar gak tau-ngatain. Sekarang udah enggak sekarang. Oke jadi teman-teman mas Jidih ini juga... Buka praktek dokter hewan ya di sini ya mas ya? Enggak, sebenarnya praktek. Gimana ya? Cuman saya awalnya dari norong teman-teman di Fabel itu program saya itu... Dari situ orang-orang banyak tau itu loh mas. Banyak tau kalau mas Jidih punya pengetahuan untuk merawat hewan. Mereka baru pada tau. Nah penasar nih udah ada berapa hewan mas yang tertangani dan hewan apa aja? Kalau tertangani ada ribuan hewan mas. Kati Abadi aja misalnya dibikin 3 ekor. Itu udah 1 bulan udah 90 ekor. Apalagi kalau saat PMK itu usah ini 15-20 ekor sapi. Kalau itu kita ngomongnya ekor mas. Ya udah ribuan mas. Dari saya tamat dokternya udah 2002. Tapi denger-dengar udah punya pengalaman banyak tapi kok izinnya gak dapet ya mas? Nah ini gimana mas ceritanya? Sebenarnya bukan gak dapet sih enggak mas. Mendapat penolakan gitu ya? Bukan penolakan mas. Tapi yang mereka syaratkan ke saya itu tidak sama dengan teman-teman yang dibilang mereka itu teman-teman normal dan tidak cacat. Itu katanya dulu waktu ini karena ya memang gak ada bukti. Karena saya om kol. Ternanya itu sama ketuanya itu. Untuk dapet izin itu dari PDIH daerah sini. Saya harus magang. Iya magang oke. Saya magang di pos kesuantik saya ini atas izin dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan itu oke. Ya tapi terus mereka harus. Kan saya juga tidak bohong mas. Sebelumnya saya bilang kalau saya penyandang disabilitas. Disabilitas apa? Saya disabilitas mitra low vision. Tapi saya masih bisa melihat. Apakah itu tidak menghalangi Anda untuk berpraktek? Selama ada yang antar jemput saya? Insya Allah tidak. Karena saya masih bisa melihat. Walaupun pada saya itu gak jelas gitu loh. Itu terus mereka mensyaratkan kalau ini saya itu wajib dapet kasus tuh dua kali lipat lebih banyak daripada orang-orang yang non-defable. Jadi untuk meyakinkan gitu alasannya mereka begitu. Dan dari situ saya males ngurusin jin. Karena dilakukan berbeda gitu ya? Iya kan berbeda. Mungkin kalau bagi mereka. Apa harus dua kali lipat ya? Nah kurang tahu alasan mereka itu karena mungkin saya. Maksudnya dari standar prosedurnya apakah harus memang dua kali lipat atau tidak? Itu kan daerah aja mas. Ya mungkin mereka kaget. Ini mungkin saya kasus pertama mas. Ada orang penyandang disabilitas nitra kok mau praktek. Mungkin mereka kaget mereka gak percaya aja. Bahkan saya sebelumnya juga udah praktek kok. Iya ya dan gimana opini dari masyarakat yang mungkin pernah membawa hewannya dan saya dibawa gitu ya. Ya Alhamdulillah kata teman-teman banyak yang percaya sama saya mas. Sebenarnya kalau logikanya aja ngapain pakai dokter yang buta nanggung. Dokter yang matanya awas aja banyak. Tapi ternyata sampai sekarang praktekan juga masih jalan kok. Masih jalan. Iya. Walaupun di kampung mas sering banyak terima kasihnya. Tidak ya mas. Ya itu tadi mungkin yang dijelaskan oleh mas Didi gitu ya. Tanpa pamer gitu ya mas. Oke oke oke. Nah soal ini mas. Saya penasaran dengan menurut mas Didi terkait dengan kerentanan berlapis teman-teman di Fabel gitu ya. Berarti dia baik itu dia di Fabel perempuan kan. Dia sebagai di Fabel dan juga sebagai perempuan. Kemudian di Fabel ganda gitu ya. Nah itu gimana? Apakah perlu menjadi perhatian atau perlu mendapat perhatian lebih juga buat ya terutama pemerintah gitu ya. Untuk teman-teman di Fabel yang udah di Fabel kemudian berlapis lagi kerentanan gitu. Multiple Discrimination gitu ya. Mungkin sebenarnya itu kalau perhatian atau sebenarnya itu harus sama-sama lapisan masyarakat. Tidak hanya pada Difabel. Tidak hanya pada perempuan. Tapi terutama untuk teman-teman yang rentan. Seperti Difabel itu harus ada perhatian yang lebih. Setidaknya itu ada perlindungan. Perlindungan dan kesetaraan itu aja lemas. Dengan adanya kesetaraan kan itu juga akan meningkatkan taraf hidup teman-teman juga. Apalagi kan yang mungkin ke Disabilitas perempuan itu udah banyak yang ini mas. Tapi kalau Disabilitas udah gitu LGBT lagi gitu. Nah iya itu lebih rentan lagi. Itu kuasa lebih rentan lagi. Karena lintas usi juga yang ini. Oke oke oke. Nah ini kan teman-teman juga sedang merancang mas. Undang-undang anti diskriminasi terhadap kebanyakan. Karena undang-undang itu mencaput tidak hanya teman-teman. Apa? Usi Disabilitas aja. Tapi juga bisa lain. Gender juga. Gender gitu. Kemudian apa namanya. Pertayaan dan lain sebagainya itu. Menurut Mas Didi. Gimana pendapatnya? Terkait dengan rancangan undang-undang ini. Apakah itu memang kita butuhkan sebagai payung hukum yang kuat gitu ya. Untuk melindungi teman-teman kelompok rantan gitu. Sebenarnya kalau undang-undang itu perlu masih karena itu sebagai payung hukum kita semuanya. Tapi yang lebih perlu bagi saya itu implementasinya nanti setelah undang-undang itu dibentuk bagaimana implementasinya. Jangan hanya itu dirancang dan dibikin aja. Tapi tidak ada implementasi di lapangan. Tidak menyasar kelompok-kelompok yang tepat. Aku rasa itu yang perlu digalis bawah ya. Itu memang sangat perlu. Ada yang payung hukum itu kan tetap berlindung. Tapi yang lebih penting implementasi di lapangannya nanti. Itu kalau menurut saya loh. Karena udah banyak lah undang-undang ini, undang-undang itu. Tapi apa kenyataan di lapangan kan kita cepatkan undang-undang aja. Mas, ini kita cepatkan kebijakan aja. Oke, 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 mas. Itu mungkin masukan dari masjidin untuk teman-teman yang sekarang sedang merancang undang-undang Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini menarik ya. Jadi, saya sedang di rumahnya mas Jiji. Dan teman-teman bisa lihat. Ini ruang-ruangannya motor buat dari kain. Nah, apa yang saya perasaan? Apa yang membuat mas Jiji berpikir itu? Oh, kayaknya aku mau bikin rumah. Tapi kayaknya menarik. Orang-orang bilang saya kan beda, mas. Jadi, kadang-kadang beda gimana nih, mas? Beda gimana nih? Ya, orang-orang bilang saya kan beda. Saya orang-orang kata orang-orang itu beda. Jadi, beda itu ya mungkin dari seksual-orang tesin saya, mas. Ya, itu yang berbeda. Jadi, dari... Ya, orang tahu loh, mas. Tapi sampai saat ini ya mungkin orang-orang di sini mungkin hanya merabat-rabat aja benar atau tidak. Nah, dari situ... Ya, karena mungkin saya punya jiwa seni, mas. Ya, saya punya jiwa seni. Dari situlah saya ingin sesuatu yang... Tidak pada umumnya orang-orang di sini. Jadi, saya bikin rumah ini juga... Ini rumah panggung. Bukan rumah-rumah kayak orang-orang di sekitar saya. Kan rumah saya paling beda sendiri di sini. Dan banyak pun orang pakai semen. Saya pakai kayu. Ini juga kayu banyak yang daruh ulang kok. Ini dari kayu-kayu daruh ulang ya, mas? Ya, ada yang daruh ulang juga. Ya, ini rumah paling beda loh. Jadi, kalau kita lewat pinggir jalan ini. Jadi, depan itu pinggir jalan. Itu paling beda sendiri. Paling kuning sendiri itu. Nah, tadi ada yang mau diceritakan. Enggak ini dari Mas Didi terkait dengan seksual orientation ini tadi. Maksudnya, apa namanya, apakah itu beda itu? Maksudnya, maksudnya Mas Didi itu gimana ya? Beda. Masyarakat melihat Mas Didi itu beda. Itu beda dari hal apa gitu. Ya, mungkin dari tingkah aku saya, Mas Amin. Orang-orang lihat saya sedikit dimulai. Oh, ya. Gitu-gitu. Mungkin yang membuat mereka beda. Tapi, selama saat ini kan, saya tidak menunjukkan itu. Mungkin, kalau di sini kan, saya belum coming out. Dengan siapa dunia saya. Kalau di sini? Ya, saya juga main menjaga. Masarung keluarga saya. Walaupun orang-orang itu mungkin tahu. Tapi mereka kan, tahu tapi, hanya sekedar tahu saja. Mungkin tidak sampai terlontarkan gitu, Mas. Nah, tapi kalau dari Mas Didi sendiri, itu sudah melalui proses penerimaan gitu ya? Kalau dia berhubung-hubung, saya terima. Itu enggak salah. Jadi, peningan betul warna. Maksudnya, enggak yang kemudian ada semacam penolakan-penolakan diri ya? Kalau saya penolakan diri, ya. Ya, mungkin itu waktu masih kecil ya. Kok saya beda sih dari teman-teman. Itu ada. Tapi, mungkin saya berjalanin waktu, enggak biasaan. Dan itu membuat... Najibutnya juga manusia. Iya. Dan itu membuat, apa namanya, rentan juga kan? Ya, iya. Iya, Mas. Iya. Ya, mungkin teman-teman yang kayak, seperti saya, gini kan, enggak terlalu melihat, tapi teman-teman yang baharia. Karena dia terlihat gitu. Iya, teman-teman yang transseksual itu yang dapetin. Disminasi lebih dibandingkan saya. Ya, kecuali kalau saya itu lembeng, saya itu agak-agak gemulai gitu. Mungkin itu baru kurang-kurang banyak penggunaan. Tapi, sama-sama, so far so good. Pokoknya, saya profesional aja. Saya tidak sebagai penerima. Iya. Saya datang ke pasien, saya sebagai seorang dokter. Gitu aja. Nah, apa nih, Mas. Kira-kira yang... Kira-kira bukan apa, bukan tips ya. Mungkin lebih ke... cara menghadapi ketika kita mendapatkan hal-hal yang seperti itu. Ya, intinya jadilah di diri sendiri. Dan saya... Sekarang saya kalau di Katakatenong, saya tidak marah, Mas. Saya tunjukkan dengan kelebihan saya. Bukan saya sombong, ya, Mas. Saya tunjukkan dengan kelebihan saya. Mungkin baru saya seorang LGBT, walaupun saya seorang penyenang disabilitas. Tapi saya bisa lebih daripada Anda. Itu yang memotivasi saya. Dari kemampuan, ya? Saya tidak marah, itu kata lain orang. Kalau dulu marah, tak hajar orang. Saya tidak. Mungkin dengan apa yang Anda katakan ke saya, tapi kan saya bisa melakukan. Lebih dari yang Anda lakukan. Iya, betul. Ya, mungkin itu bagi orang sedikit sombong sih. Tapi bagi saya tidak. Buat saya juga enggak. Bukan sombong, lebih ke... Mau menunjukkan saja, kan, Mas. Ya, bukan dalam artian, aku ingin dilihat, aku ingin diaku. Tidak, kamu enggak mengakui, aku enggak masalah. Tapi intinya saya tetap berpihak dan berada untuk orang-orang yang membutuhkan saya. Oke, luar biasa. Pertanyaan terakhir mungkin, Mas. Oke. Banyak juga boleh, Pak. Soal rencana ke depan, kemudian harapan-harapan, bagaimana untuk gerakan teman-teman disabilitas. Ya, karena saat ini saya mendampingin teman-teman penyenang disabilitas dan keluarganya di bidang. Karena kan, kedepannya tidak hanya di situ saja. Mungkin hanya program-program lain yang sustain, yang berkelanjutan untuk teman-teman penyenang disabilitas. Karena dengan program-program itu, sedikit tidaknya itu akan meningkatkan taraf hidup mereka. Kedua-duanya orang juga akan mengakui keberadaan mereka. Orang-orang juga akan tahu mereka itu punya kapasitas. Dan juga keterlibatan teman-teman penyenang disabilitas di segala aspek kegiatan masyarakat itu akan menunjukkan bahwa mereka itu mampu. Selama ini kan mereka tidak mampu. Yang enggak seperti itu. Saya kan juga debat sama ini. BPD, eh BPD, BPD bisa saya. Katanya, kalau namanya musrembang itu kan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, Mas. Saya tanya, Eh Mas, selama ini ada yang dilibatkan enggak dari kelompok saya? Enggak, kalau peternakan, pertanian, enggak ada. Tapi gimana dengan teman-teman penyenang disabilitas? Adakah Mas, siapa yang dilibatkan? Saya ingin tahu. Maaf kata ya, orang sekampung saya yang mungkin berani bicara cuma saya. Enggak mungkin kan kamu melibatkan si A, si B, yang inteleksual yang kemana-mana terlanjang itu enggak mungkin, tak? Pasti kalau dilibatkan penyenang disabilitas, pasti enggak akan diambil saya. Saya sampe enggak pernah dilibatkan. Saya gitu. Ada itu siapa? Saya ingin tahu. Itu yang berani itu cuma masih itu itu ya? Yang bilang kayak gitu. Saya langsung bilang ke BPD-nya. Wah, wah, wah. Iya. Oke. Karena aku rasa di daerah saya ini, yang di babelan sekolah saya aja. Mungkin ada yang anak kecil memang sama SD udah. Oh, iya, iya. Nah, berarti menurut terwakilan disabilitas di kampung itu enggak ada. Terwakilan disabilitas itu enggak ada. Pelibatan misalnya di musrembang des. Enggak ada. Enggak belum pernah ada. Setahu saya belum pernah ada. Apa karena mungkin faktornya karena belum ada organisasi itu masih? Mungkin, mungkin. Itu mungkin. Ya, tapi aturnya mereka juga udah tahu tau. Itu ada di babel tapi dia punya kapasitas untuk kita libatin. Mungkin ide-ide-nya mereka. Ide-ide-nya dia dan kelompoknya dia mungkin bisa masuk. Tapi sampai saat ini enggak ada. Enggak ada pelibatan. Enggak ada. Mungkin mereka tahu ini karena aku nyable, aku cerewet. Mungkin nanti akan jadi isroh kalau ada aku. Oke. Iya. Wah, bahaya nih. Ada Mas Didi. Bubar-ubar. Menurut Mas Didi, kalau membaca situasi tadi ya, Mas, ya. Mas Didi apa sih yang kemudian dibutuhkan oleh teman-teman di sini untuk apa namanya, mendapatkan hak-haknya katakan seperti itu ya. Terus ya, ya. Apa gitu. Ya, sepertinya kembali ke diri mereka masing-masing, Mas. Pokoknya mereka jangan hanya aja mau dianggap sebagai kelompok yang tidak mampu, yang rentan. Ya, dia memang rentan. Yang itu juga juga tidak mampu lah, tidak bisa lah. Itu dengan lebih berat seperti itu. Ya, pokoknya seperti yang Mas Andi tadi bilang ya, mungkin karena tidak ada organisasi itu, mungkin dari situ akan sangat membantu untuk eksistensi teman-teman. Saya memang sampai tadi belum ada sih di organisasi itu. Di kota ada. Di kota ada. Tapi kalau untuk di desa-desa mungkin belum ada. Belum ada. Di kota saya juga gak kenal. Di kota juga. Gak kenal gimana? Mungkin kayak Pertunia Mati itu saya gak tiba-tiba. Kenapa? Karena... Kayaknya Mati sendiri. Kayaknya loh ya. Tidak berkegiatan gitu? Iya, karena sampai saat ini tadi di awal saya sudah bilang saya melakukan kegiatan penyuluan di workshop peternakan teman-teman disabitnya itu juga rasanya aneh, mas. Emang orang seperti itu apa bisa nanti? Jadi, waktu saya bikin workshop itu yang lihat itu banyak loh, mas. Mereka hanya lihat aja. Bukan uang kayak yang ada uang buatannya hutan, uang beban. kegiatan itu kalau dikumpulnya di apa nih? Di desa itu, mas? Di kampung saya, iya. Di balai desanya itu? Bukan. Saya pinjem teman-teman pinjem rumahnya orang. Di alamannya luas. Bisa pasang tenda. Yang workshop dulu 2021 itu bisa pinjem kebun wisatanya orang. Itu saya pinjemin gratis, mas. berarti sebenarnya teman-teman difabel di sini pun ingin gitu ya, mas. Iya, jelas. Mungkin mereka lingkungan wadahnya. Kemana dan wadahnya itu ya. Oke, mas. Kira-kira ada pesan mungkin untuk teman-teman difabel di seluruh Indonesia ini dari mas Jidik. Pokoknya ya kalau teman-teman penyandang disabilitas ya jangan ini aja dah. Pokoknya intinya itu jangan pinder, jangan berkecil hati. Walpun kita difabel tunjukkan kalau kita punya kapasitas. Kapasitas tidak hanya harus seorang dokter Iwan tidak harus seorang ini. Tunjukkan diri Anda, kapasitas Anda ke depan pabrik. Dengan begitu mereka akan tahu kalau kita ini punya kapasitas. Jadi jangan mau kita dianggap ini kita ini rendah kita dianggap tidak mampu jangan mau. Luar biasa ya. Pantesan Bapak BPD takut gitu. Ibu BPD ya. Kok sampai tahunnya ada musrien bangsa nggak adik-adik. Nggak dilibatin teman saya. Atau garung saya. Teman yang lain juga. Oke. Ya, gue lihat aja. Siap. Oke, terima kasih, Pak Jidik. Oke, teman-teman. Siap. Jadi itu ya perbincangan kita dengan Mas Biji. Kalau tidak seperti itu, banyak hal yang mungkin bisa kita catat ya dari perbincangan kita dengan Mas Biji baik itu pengalamannya kemudian hal-hal yang sudah dilakukan gitu ya dan pesan-pesan dari Mas Biji yang mungkin bisa kita refleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya Mas. Iya. Oke. Mungkin cukup sampai di sini teman-teman. Kita akan lanjut di konten berikutnya. Jadi mungkin kita juga akan berkunjung kembali ke Mas Biji. Oke, kalau gitu terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi tentang B-Bubble. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.